Hai selamat datang di channel youtube kami Tangan Bunda Kram Kali ini kita akan memberikan video tutorial cara membuat kaktus dari kain flanel Dan potnya ini dari gelas plastik Tapi sebelumnya jangan lupa Terima kasih yang sudah subscribe Sudah pada penasaran ya? Yuk kita simak bareng-bareng Pola dan ukurannya sebagai berikut ya Pertama-tama kita bikin pola seperti ini Sebanyak 6 lembar Lalu disusun yang rapi Susun seperti ini rapi Nanti kita jahit bagian tengahnya Seperti ini Lalu jahit bagian tengahnya Dijahit dari bawah Sampai atas Sampai jumpa di video selanjutnya Dijahit sampai atas seperti ini Lalu kita matikan jahitannya Setelah dijahit bagian tengahnya selesai Bagian yang ada jahitannya ini Digabungkan Seperti ini Kita kasih jarum pentul Biar gampang nanti jahitnya Lalu kita jahit bagian pinggir-pinggirnya Seperti ini Lakukan terus ke semua sisi-sisinya Dijahit Setelah selesai Hasilnya akan seperti ini Lalu bisa dilanjutkan dengan pengisian dakron Isi dakron bagian sisi-sisinya Yang telah kita jahit tadi Setelah semua terisi bagian bawahnya Nanti kita jahit pakai tusuk feston Cara memasukkan dakronnya Seperti ini Kita pakai bantuan gunting Kita lakukan ke semua sisi-sisinya Kita kasih dakron Kasih dakron sisi-sisinya Seperti ini Kita jahit bagian bawahnya Jangan lupa menggunakan tusuk feston Jahitnya bagian bawah Dan jadinya akan seperti ini Lalu kita akan membuat untuk potnya Pola dan ukurannya seperti ini Cara membuat potnya Dari gelas plastik Yang kecil yang biasa kita jumpai Untuk tempat puding Daripada dibuang Kita bisa memanfaatkannya Untuk pot Kita lapisin bagian bawahnya Bentuk lingkaran seperti ini Kita lapin dulu belasnya Lalu kita tutup Jangan lupa bagian alas Yang berbentuk lingkaran Digunting dulu pinggir-pinggirnya Dan jadinya lalu tempel lagi kain flannel bagian tengahnya seperti ini kita lem, kita tempel lalu tempel lagi kain flannel di bagian atas dengan warna yang berbeda isi dalam potnya menggunakan dacron sampai penuh seperti ini kita tekan-tekan, kita padatkan tutup dengan kain flannel untuk lingkaran jangan lupa lem bagian pinggirnya setelah itu kita tempel kaktus flannel yang telah kita bikin tadi kita tempel di bagian atasnya bagian atasnya bisa ditempel bunga kecil seperti ini sekarang sudah jadi bunga kaktus flannelnya dan bisa juga ini dimanfaatkan untuk tusukan jarum pentul seperti ini atau bisa juga digunakan untuk hiasan rumah seperti ini bisa juga loh dikreasikan dalam bentuk dan model lain contohnya seperti ini terima kasih yang sudah mampir di channel youtube kami tangan bunda kram semoga bermanfaat bye-bye bye-bye